Oke guys, balik lagi bareng gue Giri dan video kali ini Gue bakal tunjukin Formasi yang mungkin lagi populer di arena Dan gue sendiri udah merasakan Gue gak bisa tembus Melawan formasi ini Bukan gak bisa tembus ya Kesusahan Apalagi gue sebagai user assassin Oke, jadi ini adalah Formasi anti-assassin Yang ada di update sekarang Mungkin ya, kalian bisa coba Jadi yang pertama itu adalah Formasi match Formasi match Kayak gini Giri belakang Giri belakang Ditambah loss atau mungkin kebalikannya Kayak gini Formasi belakang Dan selalu ada charlot di depan Nah, kayak gini Ini yang damage-nya match Tentu aja Karena akhirnya bakal spam Gitu juga dengan Apunya ketiga match Inilah ada Kemungkinan nge-spam skill mereka Yang satu itu summon Kalau violet itu summon Agnes juga summon Suman potong-patong Kalau si Agnes itu Apinya Jadi damage-nya memang ada di Tower 3 Close itu sebagai provide shield Charlot shield Dan ya Kalau itu bakal nge-silence musuh Jadi memang Belum Jadi assassin lompat ke belakang Close itu Kalau gak salah Bakal maju Kedepan sedikit ya Walaupun gak maju Mari si loss Walaupun gak maju Si loss-nya bakal Tetap bisa Meng-cover Ketiga match ini Untuk Biar assassin-nya Kayak bisa nge-skill Dan disitu Kan disini Rata-rata area ya Dua ini Kayaknya bakal ngebantai Laksinya guys Oke Itu yang pertama Itu formasi pertama Yang gue udah lihat Tentasnya formasi ini Akan Sangat efektif Kalau udah Punya level yang sama dengan lawan Dan punya Wipen yang Mumpuni juga Yang punya Biri-biri dengan lawan Kalau kalian Biri-biri dengan wipen Oke Terus Formasi berikut Gua cabut ini Gua cabut ini Yang sering gua lihat Ya Dan gua gak bisa ngalahin Informasi yang ini Di depan di tengah Dan Kalau gak salah Orang ketiganya Ini Nah ini lagi Ini susahnya ya Memang kalau los itu rajanya Bukan rajanya sih Memang Counter berbagai hal itu Lost Kalau di PvP arena Jadi Apa yang ditunjolkan disini Yang pertama itu Kekuatan light Damager disini itu Ada dua Raven dan Light ini Lebih ke air nasih Jadi Raven dan Ernest adalah Damagernya Yang Bakal Attack musuh Terus Lost Kalau ada Assassin lobat lagi Silenced Dan sebelum silenced Lost itu Biasanya nge-case Dua kali Dan itu cepat Nge-case dua kali skillnya Itu dapet shield Kremial nge-case juga Dapet shield Karena ada keuntungan dari Support Ini sendiri Support Terus kalau Charlotte juga Udah kena banyak Bakal kasih shield juga Jadi ada Tiga shield lagi Disini Dan Raven ini Kalau Raven menyerang itu Usung-usung gak bisa nge-skill Jadi ada Apa ya Penyerangan untuk Challenge musuh Secara attack Dan Challenge musuh Secara defense Dan rata-rata Formasinya Seperti ini Segitiga Seperti ini Juga Atau Biasanya Kalau Umpamanya Enggak ada Raven Mereka Bakal bikin Kayak gini Jadi mereka Semua di tengah Dan artinya Di belakang Postnya Ditanggung Ini Kalau ini Informasi Jilai Ini bakal Jadi keras Semua Ini shield 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 Damage Redaction Ketujinya Ngespam Juga Tiga Kali Ada Demage Redaction Dan Tapi Damage Di sini Emang Bergantung Ke Ernest Dia Bakal Biasanya Bakal Pakes Juga Apa ya Puppet Puppet Masih tetap Efektif Aja Situ Oke Jadi Kira-kira Itu Untuk Tiga Tempat Formasinya Tiga Tiga Formasi Yang Biasa Gue Temukan Di Arena Dan Efektif Untuk Melawan Assassin Build Assassin Yang Penting Teman Teman Juga Mempunyai Build Build Yang Sama Dan Kekuatan Yang Hampir Mirip Dengan Teman Temannya Oke That's it Radio Thank you So For Watching See you On The Next Video See you See you See you See you